Hai Oke sobatku ya balik lagi ya bersama saya Tio nah gimana kabar kalian hari ini guys mudah-mudahan kabarnya tetap sehat selalu ya jadi di video kali ini seperti judulnya di video kali ini kita bakal membahas seputar aplikasi Facebook lagi guys dan disini saya barusan menemukan sebuah aplikasi Facebook yang baru rilis sekitar tanggal 13 Maret 2024 24G dan aplikasi ini sudah tersedia di Playstore dan tentunya masih akses awal eh Oke sebelum kita bahas lebih dalam buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dibantu like dan subscribe-nya Oke disini saya menemukan sebuah aplikasi yaitu faceweb jadi aplikasi ini tuh sudah tersedia di Playstore ini kita masuk ke Playstore ya kita cari yang namanya AI faceweb faceapp tonton pilih yang ini ya untuk ikonnya seperti ini logonya dan ini masih akses awal disini saya angkat tempat sudah download dan sudah menginstal dan sudah pasang aplikasinya disini langsung aja kita review aplikasinya ya karena disini juga saya baru download jadi saya belum tapi paham mengenai aplikasi yang satu ini guys disini langsung aja kita buka aplikasinya Oke untuk tampilan awal seperti ini untuk logonya keren ya disini cuma disediakan untuk bahasanya yaitu cuma Inggris Jerman ya jadi untuk bahasa Indonesia belum ada kita klik continue untuk inggris aja disinilah saja kita klik get started disini kita dikasih apa aja nih guys Oke disini kita dikasih template-template ya yang yang keren-keren yang bisa kita gunakan dan bisa kita pakai dan ini menurut saya udah keren banget video Swap kita klik ya Oh ternyata masih comment sunyes jadi harus dimaklumi karena aplikasi ini baru rilis jadi mungkin untuk update-an selanjutnya mungkin kita bakalan bisa menswap video ya ini keren banget Oke disini kita juga bisa upload video ya dan bisa kita ganti menggunakan wajah kita untuk gender cewek gender cowok oke disini ada tanda klik plus coba kita klik ya oke ternyata disini ya untuk cara menswapnya disini kita klik tanda plus yang tengah ini di menu satu sama menu dua ini kita coba klik ya untuk klik atau upload mungkin kita masukkan sebuah foto seperti biasanya termasukkan ke kamera kates ya kamera ya coba saya masukkan fotonya Mr. Bin seperti ini sebagai contoh aja ya Oke kita klik checklist untuk foto kedua coba kita masukkan dan kalau kita kamera aja ya kita tes lihat ya udah bisa ya kita klik Oke kita klik oke Nah kita klik Swap sekarang kita tunggu prosesnya sampai selesai ya Oke guys ya jadi untuk hasilnya tuh seperti ini guys ya jadi ini bisa ya jadi teman-teman bisa guys web ya jadi bisa Swap wajah menggunakan aplikasi ini guys jadi menurut teman-teman gimana jadi disini kita bisa langsung download ya kita download nah otomatis sudah tersimpan di galeri HP kita guys jadi seperti itu ya Oke saya mungkin segitu aja dulu ya untuk tutorial pembahasan mengenai aplikasi faceweb ini jadi buat teman-teman yang suka dengan video kali ini jangan lupa dibantu like dan subscribe nya dan terus video terbaru yang lainnya saya Tio pamit untuk diri see you next video see you bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!